Bisa gak diceritakan pengalaman mendampingi sosok Kang Haji Sanuji, wakil wali kota Tregon yang sudah terjun dunia politik, kalau kurang salah itu 23 tahun. Menuju Senayan, apa pisi-misi yang ditawarkan kepada masyarakat luas, khususnya Dapil Dua Banten, Kota Serang, Kota Tregon, dan Kaupata Serang. Sejauh ini komunitas Ibu Siti kami pantau di media sosial, wow, cukup banyak ini. Bisa gak diceritakan antusisme emak-emak hebat ini, untuk mendukung sosok Ibu Siti. Ibu pandangan Ibu terkait UMKM khusus di kota Tregon ini seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon. Sore ini, Lugas TV akan mengadakan program sidak seputar informasi dunia politik dan menghadirkan naras sumber yang tentunya tidak asing lagi di kota Tregon ini dari salah satu partai TKS. Sahabat Lugas TV, agar tidak penasaran, langsung saja kita mulai acara ini. Tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia. Siniaga. Oke, terima kasih, Mr. Pak Blankon. Benar, sahabat Lugas TV. Sore hari ini, kita memiliki program yaitu sidak seputar informasi dunia politik. Dan, kesempatan sore hari ini, suatu kebanggaan, kami mendapat narasumber yaitu anggota calon legislatif DPR RI DAPIL 2 Banten yang meliputin Kota Serang, Kota Tregon, dan Kabupaten Serang. Siapa beliau? Yaitu Ibu Siti Parida. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Terima kasih, Ibu. Sudah sampai kemana, Ibu? Mutar-mutar sosialisasi. Pertama, otomatis pasti Kota Tregon, ya? Kota Tregon. Kota Tregon. Seluruh kecamatan, Insya Allah, sudah pernah di silaturahmian. Oke. Ibu, kita bicara santai, Ibu. Bicara santai. Pertama, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini sehat semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Lugas TV, pertanyaan ini, mungkin pertama, Ibu Siti Farida, apa yang melatar belakangi Ibu terjun ke dunia politik? Motivasi, Pak, ya? Melatar belakanginya apa? Melatar belakanginya. Yang pertama mungkin ada peluang, ya. Peluang 30% keterwakilan perempuan. Sehingga momennya, gitu, ini atau tahun ini saya mau mencoba mengambil peluang tersebut. Oke, langsung ke Senayan, ya, Bu? Langsung ke Senayan. Oke, sahabat Lugas TV, karena judul kita, tema kita itu Politisi Perempuan Menuju Senayan Mengintip Pisi-misi Siti Badria. Farida. Siti Farida. Oke. Bisa nggak diceritakan pengalaman mendampingi sosok Kang Haji Sanuji, wakil wali kota Tregon yang sudah terjun dunia politik kalau kurang salah itu 23 tahun. Apa aja nih, Bu, pengalamannya, Bu? Betul. Ketika 20 tahun yang lalu, saya masih Pogen Negeri, sehingga mungkin bahkan tidak sampai 50% masuk ke dunia politik. Hanya di rumah itu pun obrolan-obrolan bukan masalah politik, tapi masalah keluarga semua. Tetapi dari sepak terjang saya mengintip-ngintip gitu. Ini kadang pergi malam, pergi pagi, pergi pagi, mulang malam, pergi malam, pulang pagi. Awalnya itu membuat saya kurang nyaman. tapi sekali dua kali ketika kunjungan silaturahmi ke masyarakat, oh ternyata masyarakat kita seperti itu. Sehingga pantas suami saya demikian gitu. Itu yang mungkin akhirnya saya menjadi empati ya, empati dengan masyarakat. Ditambah lagi ketika saya menjadi PNS, guru, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak-anak, tidak lain adalah karena dampak dari permasalahan-permasalahan yang saya lihat ketika berkunjung diajak oleh suami. Sehingga dengan demikian ada kegerahan ya ketika 23 tahun saya sebagai warga biasa gitu ya, bukan politisi, ada kegerahan terutama dalam masalah kebijakan, masalah regulasi, masalah kewenangan maupun pengawasan. Itu yang membuat gerahan. Tapi karena memang tertahan-tahan PNS itu gitu ya, ya sudah apa boleh buat gitu. Saya hanya bisa berkecimpung, apa namanya, bersinergi dengan suami, ini bagian saya, ini bagian abinya, yang terkadang juga memang tidak menyentuh gitu. Artinya kewenangan itu tetap adanya di eksekutif dan di legislatif. Oh, luar biasa. Sahabat Jogas TV, awalnya mendampingi Bapak Kang Haji Sanduji Penawarta, Wakil Wali Kota saat ini di Cergon, tidak nyaman. Lama-lama nyaman juga ini dan maju di konsentrasi politik di 2024 akan mendatang. Sebagai politisi perempuan, bagaimana pandangan Ibu Siti Parida tentang hak-hak kaum perempuan sejauh ini? hak perempuan diantaranya adalah hak melahirkan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pernikahan, dan hak keselamatan hidup. Seperti kita tahu sekarang ini banyak sekali hak-hak itu masih dilanggar. Baik itu oleh keluarga terdekat maupun oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga mungkin, bukan mungkin dan ini sudah bisa dipastikan bahwa perempuan bukan dalam tanda baik-baik saja. Masih butuh edukasi, masih butuh regulasi tadi, masih butuh pendampingan dan pengayuman. Oleh karena itu mungkin saya sebagai calon ya, calon politisi perempuan mungkin akan lebih gerget ke arah itu. Bagaimana sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan di bawah usia. kemudian ibu-ibu yang melahirkan masih banyak yang tercecer mungkin harapan ke depan kenapa tidak untuk kota-kota atau daerah-daerah kabupaten-kabupaten yang sudah mampu dalam mengadakan misalnya ambulan khusus untuk perempuan jemput bola begitu mendengar ada ibu melahirkan itu jemput bola bagi daerah-daerah yang memungkinkan itu. Mungkin sekarang ini saya belum walaupun mungkin sudah ada ya kabar itu sudah ada sampai ke sana sepertinya masih kurang keras gaungnya gitu dan ini akan kita keraskan gaungnya bu Siti sudah menyampaikan ke sahabat Lugas TV bahwa salah satu yaitu perjuangannya nanti ketika di Senayan adalah terkait hak perempuan baik itu kesehatan pendidikan dan hal-hal yaitu kekerasan juga kekerasan dalam rumah tangga tentunya pertanyaan ini yang menarik tentang misi-misi ya menuju Senayan apa misi-misi yang ditawarkan kepada masyarakat luas khususnya Dapil Dua Banten Kota Serang Kota Selegon dan Kota Serang yang pertama saya akan mengajak semua perempuan ibu dan calon ibu untuk pertama ayo bahagia ayo bahagia kalau ibunya sudah bahagia ibunya senang ada hukum alam yang mengatakan sesuatu akan menarik pada sesuatunya gitu ya kalau seseorang berpikiran selalu berpikiran negatif maka akan selalu yang tertarik adalah kenegatifan begitu pula sebaliknya maka ketika ibu bahagia ibu akan menarik menjadi makdet kebahagiaan kebahagiaan dan itu akan terpibrasi tersalurkan kepada masyarakat sekitarnya diantaranya adalah sirker yang terkecilnya suaminya akan bahagia anak-anaknya akan bahagia otomatis lingkungannya pun akan bahagia maka PC yang pertama saya saya akan bawa perempuan ayo bahagia yang kedua meningkatkan kemampuan dirinya sehingga mempunyai daya tawar ketika perempuan dia cerdas ketika perempuan dia menguasai wilayah terkecilnya maka dia akan menjadi power bagi setuju sirkel terkecilnya terutama otomatis sirkel tersebutnya akan juga mempibrasi ke lingkungan sekitarnya ketika ibunya kuat otomatis suaminya akan kuat anak-anaknya akan kuat kekuatan ini akan disalurkan ke lingkungan sekitarnya jadi pusatnya adalah perempuan misinya enggak semua dijabarkan ibu ikut-ikutan lagi oke luar biasa sahabat Lugas TV salah satu misinya yaitu mengajak calon ibu dan ibu atau bahasa kerennya mak-mak ayo bahagia luar biasa oke ibu kita lanjut ya berbicara suara melinial yang saat ini menurut data itu kurang lebih 60% di Pilek 204 apa strategi tim pemenangan ibu khusus terkait melinial tentunya calon emak-emak juga itu masuk melinial oke sekarang ini mereka seolah-olah antipati bukan antipati tidak peduli ya tidak peduli tidak mau ikut terlibat langsung dengan politik praktis kenapa karena mungkin yang pertama banyak mereka adopt atau mereka masukkan kepada mereka nilai-nilai yang negatif bahwa politik itu adalah negatif artinya disini tantangan saya adalah edukatif kepada mereka gitu jadi saya coba untuk merangkul mereka memberikan penjelasan bahwa mereka adalah batu-bata yang sedang kita susun batu-bata yang sedang kita susun wah luar biasa kata-kata ibu ini untuk menjadi sebuah bangunan kalau mereka tidak sadar itu gitu otomatis mereka tidak akan mau untuk terjun mau ikut dengan kita kalau misalkan hanya berpangku pada saya bisa gitu saya kan usia sudah sekian sudah seberapa dibandingkan dengan mereka justru kita inilah yang harus menjadi contoh yang kemudian nanti akan mereka copy gitu untuk mereka kerjakan di 4 atau 5 tahun yang akan datang oh luar biasa menjadikan batu apa tadi bu batu-bata yang akan kita susun oke artinya fondasi 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 kaum milenial ini harus diperkuat harus diperkuat oh luar biasa mantap sahabat lukas lebih menarik ini calon kita dari DPR ini ya calon DPR ini dari partai keadilan sejahtera ya luar biasa tadi ayo bahagia bagaikan batu-bata batu-bata yang disusun artinya memperkuat fondasi oke luar biasa ah ini menarik nih bu memberikan edukasi nih bu ya apa pendapat ibu Siti tentang agama dan politik sekarang ini bukan banyak adalah beberapa yang memandang bahwa politik dan agama harus misah jadi kalau Kiai gak usah masuk legislatif gitu ya Kiai dengan kalau bagi saya cukup lah ngurusin umat lagi ngurusin umat jadi bawa saja mereka tentang kesolehan bawa ke surga tapi yang bagi saya bahwa agama itu adalah menyangkup seluruh kehidupan masyarakat mulai dari bangun tidur di dalam kehidupannya dia banyak aktivitas di dalam aktivitas otomatis ada kebijakan ada kewenangan dan segala macamnya itulah politik itulah politik oh iya kita di rumah saja berstrategi bagaimana anak supaya pintar itu berpolitik bagaimana rumah tangga bisa nyaman bagaimana belanja bisa cukup sekian itu kan kita berpolitik berstrategi nah politik itu adalah strategi jadi agama dan politik tidak ada tidak ada daerah yang harus dipisahkan tapi dia adalah di dalamnya politik adalah di dalamnya ketika politik dibingkai oleh agama maka politik itu itu akan baik ketika agama di apa isinya adalah salah satunya salah satu adalah politik maka agama itu akan tegak maka itulah ibu lakukan saat ini berpolitik berpolitik dengan agama wow luar biasa oke menarik banget nih pertanyaan kita di lalapah habis sama ibu Siti ini ya oke sejauh ini komunitas ibu Siti kami pantau di media sosial wow cukup banyak ini bisa gak diceritakan antuisme emak-emak hebat ini untuk mendukung sosok ibu Siti kalau emak-emak sudah pasti ya pak ya tapi ternyata bapak-bapak juga banyak ini komunitas emak-emak cukup luar biasa bahkan mereka kalau misalnya ketika menyatakan dukungan ada yang sampai nangis bu nanti saya dukung ibu ya gitu tidak perlu sebutkan satu persatu orangnya mungkin ya tapi sebagian alhamdulillah denga justru menjadi lebih tegak lagi ketika ada emak-emak dan hampir tidak semua memang gitu ya kita dengan berbagai macam pilihan gitu ya ada yang terus terang bu maaf ya saya sudah punya pilihan tidak ke ibu tapi bagi saya itu adalah satu hal yang gentleman satu hal yang gentleman daripada mengatakan saya dukung saya dukung ternyata dibalik tidak gitu kan ada orang-orang yang semacam itu itu yang saya acungkan jempol tapi sebagian besar yang saya sempat temui sempat ketemu dengan saya alhamdulillah mereka antusias dan insyaallah katanya mendukung saya wah luar biasa ibu siapa lukis menarik kursi kita pakai ibu ini luar biasa wah luar biasa benar-benar cinta banget nama aparte PKS ini ya bu bu ini bu kami melihat media ataupun masyarakat beberapa yang saya tanya saya temuin ibu dengan bapak adalah pasangan yang luar biasa romantis kemana-mana jalan kemana-mana dalam kesempatan podcast ini bu berikan edukasi kepada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan pasangan nih di Nusantara bu baik untuk pasangan saya hanya satu saya ingin memberikan dulu ketika kita masih haram haram untuk segala-segala sesuatu kita pengen bergandengan dengan beliau atau katakanlah dengan pacar kita nah sekarang setelah menjadi halal kenapa itu terkadang hubungan itu kurang harmonis ya ini menarik padahal banyak hal yang bisa kita lakukan setelah halal untuk menjadikan hubungan itu menjadi lebih harmonis maka kenapa kita tidak jaga keharmonisan itu dengan orang yang halal begitu bukan dengan orang yang masih haram itu aja ya itu luar biasa singkat ya satu lagi untuk mama kita adalah perempuan kita perempuan yang kuat adalah dia yang membangun fondasinya dengan batu-bata batu-bata kekuatan batu-bata batu-bata yang dilempar oleh orang oleh orang untuk kita bangun sebagai fondasi jangan batu-bata itu selalu dilempar oleh orang kita lempar lagi ke mereka kita kantongi oke susun lagi oke terima kasih kita ada dua lagi pertanyaan ya oke menarik ini fungsi DPRI legislasi tentunya pembuatan undang-undang yang disempurnakan gitu ya anggaran dan pengawasan menurut ibu sudah berjalan baik kah sesuai harapan rakyat khususnya anggaran di dapil-dapil untuk anggaran ya anggaran sesuai sesuai apakah tidak kebetulan sekarang ini saya mendampingi suami sebagai wakil wali kota eksekutif eksekutif jadi saya tahu banget nih masalah anggaran ya khusus di kota saja mungkin yang yang kita harapkan adanya equality ya terhadap kestaraan gender mungkin pengennya walaupun tidak sampai 50% gitu dengan anggaran-anggaran yang lain minimalnya di 30% gitu ya mungkin kalau di kota Cilegon Alhamdulillah ini walinya Pak Wali juga Pak Kadisnya saat itu sekarang ini sudah diganti dengan Bu Kadis kalau kemarin-kemarin anggaran yang kemarin yang dikawal oleh Pak Kadis Alhamdulillah itu sudah mencapai angka 30% itu tapi kemungkinan kalau saya lihat sekarang ini karena sedang masa-masa silaturahmi ke kota-kota yang ke kota dan kabupaten sepertinya masih miris ya dari ketercapaian yang kita harapkan entah kalau masalah prosentasi saya tidak bisa menyebutkan tapi yang kita harapkan contoh misalkan ketersediaan bidan di desa gitu ya belum lagi ketersediaan pool misalkan dari jam sekian sampai jam sekian yang ada hanya di hari-hari tertentu sehingga yang kita khawatirkan adalah ketika perempuan melahirkan di jam tidak ada bidan atau tenaga medis yang lain nah itu yang pertama kemudian ketersediaan ambulan tadi itu belum merata di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok bahkan sarana-sarana umum saja gitu untuk untuk tenaga keperempuan keperempuanan yang pro dengan perempuan itu belum entah belum diatur dalam regulasi entah mungkin pengawasannya yang belum ada atau mungkin pelayanannya yang memang belum terlaksana ibu Ziti seantanya ibu duduk nih di Senayan kita kan media udah lama mantau ketika udah duduk baru mau masa jabatan atau pemilihan yang akan datang mereka muncul nih ke daerah-daerah ya itu yang kita pantau ketika ibu nanti program ibu itu ke daerah ke daerah ke daerah seperti apa bu supaya bisa nih masyarakat melihat sekali sebulankah dua kali sebulankah silahkan bu ini baru berencana dan ini PC mungkin ya mimpi saya ketika saya sudah dilantik saya minimal akan mendatangi daerah pilihan saya sebulan sekali wah ini menarik nih mudah-mudahan daerah-daerah yang terkat bahkan bukan sebulan sekali intinya menampung aspirasi menampung aspirasi dengan adanya apa finansial ya otomatis finansial kalau sekarang ini kan saya apa namanya pendapatan saya hanya PNS PNS dan itu pun pensiunan artinya kalau finansial ibu nanti akan dibagikan kepada masyarakat dengan cara sosial setidaknya ada sosper ya ada sosper menampung aspirasi masyarakat itu melalui sosper dan mereka pun akan teredukasi gitu kan dengan sosialisasi saya ingin mengajak kepada perempuan ayo tingkatkan kualitas pendidikan kualitas wawasan sehingga daya tawar perempuan tidak lagi termarjinalkan oleh kaum laki-laki dengan cara apa ya tadi ikut serta dalam keterlibatan secara langsung keterlibatan secara langsung sekarang ini kan ketika ada pemilihan-pemilihan atau rapat-rapat misalkan biasanya bapak ibu-ibu sering mengandalkan sudah itu membagian bapak saja artinya ke depan ibu-ibu mak-mak jangan kaku jangan kaku bapak-bapak bisa kita juga bisa minimalnya ikut dalam rapat-rapat contoh misalkan musrembang ikut terlibat langsung ibu-ibu sehingga ketika ketika mengambil keputusan emaknya ada disitu biasanya kan ketika rapat-rapat seperti itu perempuannya menghilang tidak ada maka bapak-bapak hanya meng apa namanya mengestimasi gitu ya kira-kira ini kira-kira ini padahal mak-mak yang nyata tahu di lapangan oke artinya mak-mak ibu-ibu ayo jangan kaku jadi RTK RWK kira-kira gitu ya oke luar biasa ibu pandangan ibu terkait UMKM khusus di kota Cilegon ini seperti apa bu alhamdulillah untuk kota Cilegon UMKM nya sudah banyak sekali dibina baik itu dari perindustrian maupun dari UMKM itu sendiri sehingga banyak sekali yang sudah terbantu baik itu mengenai masalah pengurusan masalah halal kemudian perizinan gitu ataupun masalah bantuan dana bantuan modal nah mudah-mudahan ke depan saya sudah punya visi salah satunya adalah bagaimana menghidupkan ekonomi keluarga melalui emak-emak oke ibu tim kita akan menunjukkan foto ibu memberikan pendapat terkait sosok foto ini yang pertama silakan ibu memberi pendapat dengan sosok ini kalau bagi saya beliau adalah nasionalisme sejati kemudian orang edukator juga manajerial yang luar biasa juga pokoknya segalanya bagi saya yang bisa mampu membawa perubahan masuk membawa perubahan mengenai perubahan mungkin sosok beliau lah kalau yang saya yang saya lihat sokoguru ya sokoguru dari Jakarta zaman saya kuliah seperti itu begitu saya kembali ke Jakarta saya sudah hilangkan jalan pak ini jalan apa ini jalan apa mencari-cari saja sosok beliau Adis Baswedan mengubah Jakarta jadi seperti sekarang calon presiden membawa perubahan ke depan negara kita ini yang berikutnya boleh bu tanggapan terkait sosok beliau kalau ini Pak Amin bagi saya Pak Muhaimin Pak Muhaimin adalah penyatu bangsa penyatu bangsa jadi Pak Muhaimin bergandeng dengan Pak Anies bagi saya sudah sangat cocok yang satu sebagai negarawan yang satu penyatu umat yang berikutnya oke oh Pak Haji Jajuli beliau adalah Soko guru saya di partai dia tegas saat ini duduk duduk di DPR RI mau bersama-sama bertanding juga nih bersama-sama bertanding mudah-mudahan kami bukan bersaing tetapi saling melengkapi oke yang berikutnya oke yang berikutnya oke yang terakhir wah kalau ini sudah apa ya sudah tidak ada lagi kata-kata yang manteng pacar teman sehidup semati boleh gak bubocoran sedikit awal ibu jatuh cinta kepada sosok Kang Haji Jajuli lihatnya dari gayanya atau wow kalau ganteng gak dibilang lagi saya justru yang pertama bukan gantengnya oke kalau ganteng mungkin biasa ya semua perempuan mengatakan dia ganteng tapi bagi saya dibalik kegantengan itu saya harus mengungkap ada apa karena tampilan tampilan luar belum tentu di dalam gitu kan ketika saya kuak di dalamnya oh ternyata dia sangat tegas pada prinsip kemudian disiplin jujur yang saya tahu dan katanya tidak pernah meninggalkan sholat oh iya maka hati ibu kecetut juga sih kecetut juga itulah calon imam dan ternyata memang betul dia lah imam saya boleh tahu ibu sahabat juga berapa lama pacaran bu kalau dibilang pacaran mungkin kita sering ketemunya di masjid oh di masjid ya ibu ya saya mengadakan acara dia hadir dia mengadakan acara saya juga hadir jadi kita saling melihat-lihat aja kemudian ketika saya tahunya tentang beliau itu melalui temannya oh beliau juga mencari-cari tahu tentang saya juga melalui teman saya ternyata katanya oke luar biasa bapak sanwiji pentamarta wakil wali kota celegon yang menjadi mantan pacar daripada ibu siti yaitu suaminya saat ini ya bu terima kasih ya bu mungkin yang terakhir bu silahkan memberikan edukasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat dapil dua bantuan tentang pesta demokrasi tahun 2004 terutama bagi terutama bagi emak-emak calon emak dan para milenial ayo kita proaktif kalau bukan kita siapa lagi yang merayakan pesta demokrasi ini yang menegakkan pesta demokrasi ini mau siapa lagi kita kalau bagi saya kita lah orang jujur anda-andalah orang jujur maka jika pesta demokrasi ini diserahkan kepada yang belum tahu siapa mereka bagaimana jadinya nanti terima kasih ibu Siti Farinda calon legislatif DPRI dapil dua banten yang meliputi kota serang kota celegon dan kaupaten serang tadi ibu ini mengatakan sahabat luas tv ketika nanti dilantik satu bulan wajib ke dapil pemilihan kita tuntut ibu ini atau kita tagih lah bukan tuntut ya kalau tuntut ke pengadilan nanti kita tagih janji daripada ibu Siti ketika sudah duduk menjadi perwakilan rakyat yang terakhir saya serahkan kepada Pak Blankon ya baik terima kasih Bang Bada Sinaga sahabat luas tv dimanapun anda berada sudah kita dengar dan cimbang sama-sama perbincangan dengan resumber kita sore ini semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita semua disini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah sebagai istri pendamping suami politisi kurang nyaman rasanya di awal-awalnya namun setelah mengikuti jejaknya baru paham keadaan masyarakatnya memang suaminya dibutuhkan masyarakat ada peluang adalah salah satu motivasi untuk mencapai senayan politik dan agama bagi ikatan rantai besi selalu terkait dan jangan pernah dipisahkan dan yang terakhir jangan balas cacian hinaan dengan cara yang sama namun jadikanlah semuanya menjadi batu batak fondasi-fondasi kekuatan by Siti Wadidah MPD calon anggota DPR RI PKS sampai jumpa di session yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati